Mengalami trauma atas dugaan pelecehan yang dialaminya, seorang gadis sebelia yang masih duduk di bangku SMP di Kepahiyang mendatangi Pak Polres Kepahiyang untuk melaporkan dugaan pelecehan yang diterimanya. Terlapor adalah TA yang ternyata adalah paman kandung korban sendiri. Kejadian dialami korban ini terjadi di salah satu objek wisata di Kepahiyang, modusnya terlapor mengimingi korban dan akan membelikan korban sate. Menurut penasihat hukumnya, aksi paman bejat tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Bermula saat pelaku TA mendatangi kediaman korban saat kondisi rumah sepi dan pelaku mengajak korban membeli sate di kawasan pasar. Alih-alih membeli sate, korban malah dibawa ke kawasan wisata Kabawetan, disitulah korban menerima aksi tak senonoh dari pamannya sendiri. Aksi paman bejat tersebut kembali terulang malam hari, mirisnya lagi pelaku melajarkan aksinya itu di depan mata adik sepupu korban yang masih berusia 8 tahun. Aksi pelaku saat itu sempat dipergoki warga, sehingga korban tidak sampai kehilangan bah kotanya. Maksudnya dia iming-imingkan untuk mengajak korban ini makan sate. Padah nyatanya tidak dilakukan makan sate, ini beli sate, tapi malah dibawa ke tempat yang sifatnya sepi. Dibawa keliling-keliling muter-muter di wilayah Kepayang. Malamnya terjadi lagi? Malamnya dia pihak WA bilang mau datang ke rumah, tapi tidak samit nih dengan pihak keluarga korban. Meski sudah terjadi beberapa hari lalu, penasihat hukum pelapor mengatakan korban masih mengalami trauma dan takut berinteraksi dengan orang sekitar, bahkan korban takut pergi ke sekolah karena trauma yang dialaminya. Niko Relius, RBTV Pelaporkan